Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa Bawaslu Bengkulu Tengah memastikan penurunan alat peraga kampanye atau APK calon anggota legislatif, DPD, dan pasangan calon dilaksanakan pada minggu 11 Februari esok. Badan Pengawas Pemilu Bengkulu Tengah memastikan penurunan seluruh alat peraga kampanye atau APK peserta pemilu digelar minggu besok. Penurunan akan dilaksanakan secara mandiri dengan melibatkan tim pemenangan, para caleg, dan juga parpol. Ketua Bawaslu Bengkulu Tengah EPK Kusnandar mengungkapkan petugas akan melibatkan stakeholder kepolisian Satpol PP untuk menertibkan baliho serta atribut yang masih terpasang. Jadi kami bawa seluruh Bawaslu Bengkulu Tengah sesuai aturannya bahwa sekarang masih dalam tahapan masa kampanye dan per tanggal 11 sudah masuk ke masa tenang. Pertama kami menghimbau kepada seluruh peserta partai politik baik partai, baik DPD, maupun capres untuk menertibkan secara mandiri seluruh alat peraga kampanye yang terpasang di wilayah Bawaslu Tengah. Penurunan APK yang mulai dilaksanakan pada Jalan Poros hingga berakhir di tiap kecamatan. Penurunan atribut dan juga APK berlaku stiker di setiap rumah. APK stiker termasuk di dalamnya di media sosial juga media masa. Tim Liputan TPR Bengkulu melaporkan.